Dan kita ke informasi pertama pemirsa, penertiban pedagang kaki lima atau PKL di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Dan dua anggota Satpol PP bahkan terluka diserang oleh para pedagang yang tidak terima dagangannya ditertibkan. Inilah kericuhan yang terjadi saat penertiban PKL di pasar lereng Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pedagang yang tidak terima ditertibkan berkali-kali menyerang aparat Satpol PP. Oke, akibat penyerangan ini seorang anggota Satpol PP laki-laki mengalami terluka di bagian leher dan lengannya setelah dicekik dan juga digigit oleh pedagang PKL. Dan tidak hanya itu, seorang anggota Satpol PP wanita juga mengalami luka memar di bagian muka dan lengan kanannya setelah digigit dan dicakar oleh pedagang PKL. Penertiban ini dilakukan untuk menegakkan aturan yang tidak memperbolehkan pedagang berjualan pada siang hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!